Saya ingin memberikan motivasi kepada orang lain bahwa keterbatasan kita itu tidak boleh dipendang. Selamat siang, rekan-rekan jurnalis media. Saat ini saya, AKPB Bismo, Kapolres Ciamis, beserta Kapolsek Panawangan, beserta jajaran dari Kapolres Ciamis, dan Ramil Panawangan. Selamat siang, saat ini kami berada di rumah dari Mas Tio Satrio yang ada di Panawangan. Dan kita sudah bersilaturahmi dengan keluarganya, juga dengan Mas Tio, dalam rangka hari Bayangkara ke-72 Polri. Ini merupakan bagian dari kita silaturahmi kepada masyarakat dan peduli kepada masyarakat. Demikian. Cita-cita yang mulia, kita harus doakan, kita harus bantu, kita harus berikan semangat. Segala peluang tentunya akan terbuka jalan bagi mereka yang berusaha dan bertekad. Kalau misalnya ingin jadi polisi, bahwa polisi itu ilmu sosial dan ilmu kantikmas, ilmu mempelajari tentang kejahatan juga. Jadi, di bidang intelektual, pemikiran, di bidang cybercrime, di bidang teknologi, maupun di bidang strategi, itu tentunya bisa menjadi peluang bagi Mas Tio Satrio untuk menyumbangkan pemikirannya. Dan selain benturan yang tadi, mungkin ada benturan bentuk biasis untuk pendidikannya? Nanti akan kita tindak lanjut, Ibu. Ini merupakan tahap awal, ini saya baru pertama kali ke sini, sekaligus silaturahim, mengetahui kondisi dari Mas Tio Satrio, bersama keluarganya. Nanti dalam periode waktu berikutnya akan kita perhatikan bagaimana sekolahnya, kemudian pertemuan ke depan bagaimana, yang jelas sudah saya sampaikan bahwa Pore Siamis adalah rumah kedua bagi Tio Satrio ketika ke Siamis, silahkan mampir ke Pore Siamis terbuka 24 jam bagi Mas Tio Satrio beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Tio Satrio? Ya. Saya Kapolnes, ini Pak Husein ini Kaposek, udah selain di sini Pak ya. Kaposek ini dalam rangka dari Bayankara dari Ibu. Ini sebenernya niat kita sudah dari dulu-dulu untuk berhubung ke masyarakat sebagai bagian yang kita selakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan mbak Ben. Semoga Allah menghubungkan kebijakan. Dan saya jadi pemikirnya polisi. Ya, bisa jadi staff ahlinya polisi. Bisa jadi tenaga ahlinya polisi. Bisa di bidang cybercrime nantinya. Bisa di bidang bahan meledak nantinya. Bisa dalam strategi ke masyarakat nantinya. Banyak, karena di polisi umum sosial. Ibu, ibu, ibu. Semua. Jadi di tempatan. Tapi, ya mohon maaf. Aku pengen dipakein baju. Dia seragam. Oh gitu. Sama bapak. Maaf sekali pak. Oh iya. Ya, kenapa ingin jadi polisi? Ya, kenapa ingin jadi polisi? Kepada orang lain. Bahwa keterbatasan kita itu tidak boleh dipendang. Jadi kita harus, ya. Mencapai cita-cita. Citalah. Amun kepada semuanya. Semoga semuanya panjang umum. Diberikan kesehatan. Amin. Dan, ya, supaya polisi bisa lebih maju. Amin. Dari yang sebelumnya. Iya. Dengan kembali masyarakat. Amin. Dan yang lainnya. Bagaimana perasaannya dengan kedatangan Pak Kapolres? Sangat bahagia sekali. Sangat bahagia ya. Baik. Sehat. Ya, ambil. Ya, ambil. Pak, magar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.